apa itu yang pertama yaitu menghormati tetangga tidak mengganggu tetangga ini saudaraku sekalian perkara yang sangat diperhatikan oleh islam sampai-sampai rasulullah sallallahu sallam bersabda mazala jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangganya masya Allah sampai begitu mereka jibril terus-menerus berwasiat kepada rasulullah untuk berbuat baik kepada siapa tetangga maka rasulullah sampai bersumpah wallahi la yu'min demi Allah tidak beriman siapa alladhi la ya'manujaruhu bawaiqahu itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya rasulullah sampai bersumpah demi Allah ini orang tidak beriman maka orang yang suka menyakiti tetangga walaupun sebanyak apapun amalnya itu tidak dianggap sebagainya dalam hadith yang disahikan oleh syekh albani rahimahullah dan dilaporkan kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang seorang wanita yang banyak solat malamnya banyak puasa sunnahnya banyak sedekahnya tapi apa tapi sayangnya rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam masya Allah padahal dilaporkan kepada rasulullah bahwa wanita ini banyak solat tahajud banyak puasa sunnah banyak sedekah tapi gara-gara lisannya suka menyakiti tetangga rasulullah tidak menganggap itu kata rasulullah tidak ada kebaikannya itu perempuan dia termasuk penduduk api neraka masya Allah makanya kata para ulama amal ibadah 60 tahun bisa hancur gara-gara lisan gara-gara lisan gara-gara ucapan kita makanya hati-hati ya makanya dari itulah tetangga kalau kita punya tetangga wajib dihormati dan tetangga kita itu ada tiga yang pertama muslim dan kerabat kita yang kedua muslim dan bukan kerabat kita dan yang ketiga non muslim kalau yang pertama muslim dan kerabat kita maka dia punya tiga hak hak yang pertama hak sesama muslim hak yang kedua hak hak kekerabatan hak yang ketiga hak ketetanggaan kalau yang menjadi tetangga kita muslim dan masih kerabat kita ya adik misalnya kakak misalnya paman misalnya maka ini ada berapa hak pak tiga yang pertama apa yang pertama hak sesama muslim hak yang kedua apa hak kekerabatan hak yang ketiga hak tetangga insyaallah kalau tetangga itu muslim tapi bukan kerabat maka ada dua hak yang pertama hak sesama muslim yang kedua hak tetangga kalau tetangga kita non muslim maka punya satu hak apa itu hak ketetanggaan apa hak tetangga yang pertama tidak boleh diganggu baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan orang kita pak niatnya sih pengen dakwah pak lalu antum setel ceramah kenceng-kenceng biar katanya tetangga denger ada gak yang melakukan seperti itu banyak ya setel ceramah radio kenceng-kenceng tujuannya sih baik sih pak biar tetangga dengerin tapi caranya salah ya karena belum tentu tetangga bisa dengerin bisa jadi tetangga butuh istirahat bisa jadi dia sakit bisa jadi dia punya bayi ya dan yang lainnya bukan dia mau menerima malah ngomel-ngomel ya dan subhanallah sayangnya pada negeri kita ini yang banyak sukanya nyakitnya tetangga itu malah masjid masjid itu solawatan nyanyi-nyanyi kenceng-kenceng orang gak jadi gak bisa tidur apalagi pas puasa bulan ramadhan meri nah ini akal islam ini yang pertama hak tetangga yang kedua hak tetangga apa ya akal islam bahwa tetangga adalah yang paling berhak untuk kasih apa kita kasih hadiah siapa yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya ke kita bahkan kata rasulullah apabila seseorang masak perbanyak tuh kuahnya tuh biar apa biar tetangga gak cuma mencium wanginya doang antum bikin kue kuenya enak tetangga mencium aduh enak banget ini eh sama antum gak dibagi gak beneran kalau antum bikin kue tetangga mencium wanginya wajib dibagi harus itu ini akal islam